selamat menikmati atau bekerjasama artinya secara kalimat adalah orang yang menjadi pelaku tapi mau bekerjasama dengan penegak hukum kenapa? karena kejahatan yang dilakukan tentu adalah kejahatan yang terorganisir kejahatan yang ada aktor intelektualnya kejahatan yang besar kejahatan yang sulit terungkap oleh penyidik misalnya korupsi terorisme narkoba penyelitian uang peragangan orang maupun tindak pidana yang jelas terorganisir terorganisir berarti ada yang menjadi aktor intelektualnya ada semacam organisasi baik formal non formal baik badan hukum tidak berbadan hukum gitu kan artinya mengorganisasikan dirilah ada punya spesialisasi punya fungsi gitu ada dari tingkat atas tingkat bawah seseorang melakukan apa apa terpaksinya masing-masing itulah yang dinamakan dengan terorganisir ya istilah justice kolaborator sebenarnya sudah 11 tahun yang lalu ya di apa namanya dikenal oleh kita gitu ya dan ini kan merunut kepada angkek gitu ya dan diadopsi oleh kita yaitu di surat edaran mahkamah agung ya SEMA nomor 4 tahun 2011 tentang perlakuan ya disini katanya perlakuan bagi pelapor tindak pidana atau Wisterblower ya kemudian dan saksi pelaku yang bekerjasama atau justice kolaborator di dalam perkara tindak pidana tertentu ya sehingga ini jadi dasar bagi perlindungan ya bagi orang yang mau membantu penegak hukum ya sehingga mereka bisa berpartisipasi ya mereka sudah jadi tersangka ya mereka sudah apa namanya sudah kasus sudah naik ya disitulah mereka harus berani untuk mengungkap supaya dapat keringanan sebenarnya inti justice kolaborator adalah membuka kejahatan yang lebih besar mendapatkan keringanan ya inilah keuntungan yang akan didapatkan gitu kan itulah sebabnya dalam surat edaran itu ya yang bisa dikategorikan sebagai JC justice kolaborator merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu jadi salah satu pelakunya gitu kan dan dia mengakui kejahatan yang dilakukannya jadi ya pak saya mengakui bahwa saya begini 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 gitu kan kemudian yang ketiga bukan pelaku utama ya gak mungkin jadi pelaku utama terus mengumpulkan siapa jaringannya bagaimana jadi justice tidak lah justru dia harus mengungkap siapa yang menjadi otak dibalik itu sehingga syarat ini bukan pelaku utama penting gitu ya untuk mendapatkan justice kolaborator dan yang penting dia berani untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan artinya kan nanti dia mungkin sudah jadi tersangka dalam pekaranya ya tapi ketika dia membuka kemudian ada lain tersangka jadi terdakwa dibawa ke sidangan maka dia yang di ke sidangan harus bersaksi dalam proses peradilan baik itu di penyidikan kemudian di pemeriksaan di sidangan dia harus berani bersaksi gitu kan seperti itu kemudian disini yang paling penting dia gak asal ngomong gitu kan dia wah ini terlibat tapi juga bisa memberikan bukti karena kan dia tenangannya baru satu saksi gitu kan satu saksi bukan saksi gitu ya apa namanya yang gak kuat sehingga dia bisa memberikan bukti-bukti lainnya untuk membantu baik itu penyidik jaksa penuntut umum untuk bisa mengungkap pelaku yang lebih besar dan yang paling penting adalah mengembalikan aset atau hasil dari sidang pidana tersebut gitu kan nah keuntungannya jelas ya mendapatkan keringanan gitu ya dari maksimal kita tahu bahwa ketika ada pelaku sidang pidana ya itu kan ada pasalnya dan itu kan ada hukumannya gitu kan mulai dari hukuman penjara gitu kan baik itu setahun dua tahun maksimal lima tahun misalnya atau maksimal 20 tahun atau seumur hidup atau hukuman mati kalau dia jelas sekolaborator tentu hukumannya gak akan maksimal seperti itu karena ada keringanan jadi sekolaborator itu penting karena dia akan dapat keringanan seperti itu dan di apa namanya undang-undang tentang pelindungan saksi dan korban pun ya 31 tahun 2014 sudah menjelaskan dalam pasal 10 ayat 1 saksi korban saksi pelaku dan atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun pedata atas kesaksiannya dan atau laporan yang akan sedang atau telah diberikan kecuali kesaksian atau laporan sebut diberikan tidak dengan ikat baik ya jadi ketika dia memberikan kesaksian atau terpadu diberikan biasanya itu ada wah pencuma nama baik atau misalnya tersebar disebarkan ke media dan sebagainya gitu kan diseanggap undang-undang IT dan sebagainya nah ini tidak bisa gitu kan nah perkara yang lain di apa perkara itu yang dilaporkan itu biasanya sampaikan karena pokoknya untuk membuka siapa pelaku utamanya ketika dia menjadi sekolaborator ya dia tidak bisa dituntut dan sebagainya makanya disitu yang penting adalah etikat baik seperti itu jadi disini juga berikutnya itu bisa ditunda ya hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksianya telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kuatuh hukum tetap gitu kan nah atas perannya sebagai gasi kolaborator saksi pelaku akan diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan ya nah itu pertama pemisahan tempat penahanan ya itu gak bisa digabung dengan pelaku misalnya berbahaya gitu kan entah itu fisik gitu kan mental gitu kan pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara saksi pelaku dengan tersangka terdakwa atau narapidana yang diungkap tindak pidananya jadi dipisah kemudian pemisahan pemberkasan jadi di split ya berkasnya gitu dia tidak menjadi terdakwa bersama-sama duduk bareng gitu kan di persidangan tapi di split gitu kan kemudian dia bisa memberikan kesaksian di persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya nah ini bisa juga gitu kan dan ini apa namanya dan juga saksi pelaku pelaku ini ya jastis kolaboratori ini juga akan diberikan penghargaan ya macam-macam keringanan terjatuhan pidana pembebasan bersarat pemberian remisi tambahan dak dan hak narapidana suatu yang beraku artinya memang dia harus di apa namanya di istimewakan gitu kan dan hakim tentu apa namanya ketika memberikan putusan terhadap orang yang menjadi jastis kolaboratori ini kan berdasarkan rasa keadilan dan apa yang apa yang terungkap atau persidangan ya terkadang ada penyidik penuntut gitu kan mengatakan bahwa ini JC gitu kan tapi hakim mengatakan wah tidak ini pelaku utama ya memang akhirnya semua itu ada di hakimnya gitu bisa juga hakim mereka mengutuskan bahwa ini JC nih dia sudah membuka bisa juga gitu kan jadi memang aturan-aturan ini tetap ujungnya itu di hakim ya baik hakim tingkat pertama hakim tinggi maupun nanti kasasi gitu kan ataupun nanti apa namanya di PK gitu ya jadi jastis kolaborator ini tapi setidaknya penting ya ada jastis kolaborator sebab sekali lagi kita tidak mengetahui kejahatan-kejahatan organisir itu yang tahu adalah orang-orang itu gitu kan karena mereka sifatnya tersembunyi mereka sifatnya tidak ingin diketahui banyak orang dan yang paling penting adalah bahwa mereka ingin perbuatannya itu hanya diketahui sifat-sifat orang jadi ya penyidik setelah bekerja keras gitu kan misalnya mengungkap suatu kasus ya ketika dia mungkin hanya mendapatkan ya bahasa kita orang bawah orang cere gitu kan tapi ketika orang cere ini atau orang bawah ini kemudian apa namanya menjadi sekolaborator wah ini penting semua yang ada di dia diterungkap makanya ya penyidik penuntut gitu kan pengadilan juga wajib melindungi dia makanya PSK juga wajib melindungi gitu ya ketika dia meminta ya apa namanya perlindungan karena memang nyawanya terancam apalagi kalau dia berhadapan dengan kartel misalnya sindikat mafia film-film narkoba kan mafia narkoba orang-orang seperti ini nyawa taruhannya gitu kan dan dia bisa di bahkan mungkin nanti dia bisa diberikan identitas baru atau apa ya kan memang dia sendiri kan pertama dia sedang menghadapi kasusnya sendiri gitu ya dia tidak tahu dihukum berapa ke dua dia membungkar memang risikonya lebih tinggi gitu kan tapi ya selalu ada orang yang menjadi justice kolaborator karena kejahatan itu kan tidak sempurna ya pasti meninggalkan bijak dan biasanya ya orang-orang ketika ada kejahatan kemudian dia apa namanya bukan pelaku level utama biasanya masih ada norani lah gitu kan jadi ketika misalnya dia jadi tersangka dia ingat anak istrinya gitu kan kemudian dia mau buka apa namanya kasus gitu kan kadang-kadang kadang-kadang ya susah gitu misalnya wah nih kita tahu dikatakan intratual tapi bagaimana membukanya sekolaborator tahu pak misalnya tolong dia punya pak pekening disini wah kan begitu kebongkarlah semua atau pak dia punya tempat persembunyian disini di apartemen nah akhirnya ketahuan digeledam sama penyidik dapat gitu kan nah jadi disinilah peranjas sekolaborator jadi sekali lagi bahwa sekolaborator itu harus diberikan memang hal-hal yang istimewa karena dia sedang juga sedang menghadapi pekaranya sendiri gitu kan yang akan dihukum ya karena memang pasti dia akan bersalah ya karena apa karena dia sudah berani mengungkap gitu kan bahwa dia mengakui perbuatannya gitu kan nah sehingga kemudian dia harus dilindungi gitu kan ketiga diberikan hukuman yang ringan keempat harus dipisahkan dari orang-orang yang ingin balas dendam ya kan saya katakan kegiatan roganisir jadi punya kik tangan yang ya orang gak tahu mereka itu siapa gitu kan mungkin kita bisa mengangkat bisa menangkap kepalanya tapi kita gak tahu apakah di kepalanya ada kepalanya lagi atau orang-orang yang jadi bawahannya dengan loyalitas ingin balas dendam gitu kan menghabisi orang jadi sekolaborator karena tanpa ada kesaksian dia tentu sang aktor intelektual ini tidak bisa ketangkap oke itu tentang justice kolaborator ya teman-teman kalau sering lihat film-film detektif FBI itu kan yang dikawal-kawal gitu kan orang-orang yang dikawal gitu kan sebagai saksi apa namanya jadi dia pelaku juga anggota geng dan sebagainya sampai harus dikawal banyak ya itu semacam justice kolaborator lah demikian tentang justice kolaborator yang lagi hak itu untuk menentukan justice kolaborator itu kan pada di penyidik dengan pertimbangannya dan atasannya ya kemudian di penuntutan di jaksa gitu kan dan yang terakhir tetap hakim yang akan memutuskan tapi justice kolaborator ini sangat penting justice kolaborator ini tidak bisa dianggap remeh justice kolaborator ini sangat-sangat membantu kerja penyidik gitu kan supaya lebih ringan sehingga nantinya ketika bekas sudah lengkap ya teman-teman jaksa penuntut umum ya di persidangan tidak perlu lagi banyak menggali gitu kan karena sudah mendapatkan ya apa namanya perkara yang sudah lengkap lah perkara yang sudah bagus dan ya apa namanya tentu akan lebih mudah mengembangkan di persidangan menjadi fakta-fakta yang tentu mungkin bisa juga berkembang nanti bersidangan ternyata ada A ada B ada C ada D pelaku-pelaku lainnya sehingga nanti apa namanya bisa ditindaklanjuti oleh penyidik gitu kan ataupun nanti hakim juga menyatakan bahwa tidak cuma ini orang pelakunya tapi juga ada yang lain demikian tentang justice kolaborator semangat pagi selalu semangat kita tentu harus selalu berbakti bagi negara dan bangsa kita karena kita adalah orang yang cinta tanah air bahwa kita adalah orang yang ingin selalu membuat kebaikan bagi negara kita salam anti korupsi selamat menikmati